Dari arena ke arena, SPOT NEWS RADIO KATA KITA SPOT NEWS Dikutip dari TribunBali.com, Huni Grup Neraka Turnamen Pramusim, Back Bali United Haudi Abdillah, menarik. Bagi Back Bali United, Haudi Abdillah berada di Grup C yang disebut-sebut sebagai Grup Neraka dalam Turnamen Pramusim menjelang Liga 1, musim 2022-2023, menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, klub-klub yang menghuni Grup C seperti Tuan Rumah Persibandung, Bayangkara FC, Persebaya Surabaya adalah tim yang konsisten. Ketiga tim lawan Serdadu Tridatu ini juga merupakan tim yang konsisten menampilkan performa terbaik setiap musimnya. Grup yang menarik dan menantang karena menurut saya di Grup C ini adalah klub-klub yang konsisten terbaik dalam beberapa tahun ini, kata Haudi Abdillah kepada Tribun Bali pada hari Selasa kemarin. Mantan pemain PSCS Cilacap dan PSCS Semarang ini juga memandang Turnamen Pramusim bertemu dengan tim-tim berkualitas ini menjadi bagian persiapan yang bagus sebelum melakoni laga AFC Cup. Cocok untuk kita yang butuh uji coba dengan klub-klub berkualitas di Indonesia sebelum AFC. Saya pikir ketiga tim lawan memiliki kualitas sedang pada pramusim ini bagus untuk Bali United. Haudi dan kawan-kawan bakal melawat ke Bandung untuk mengarungi Turnamen Pramusim ini. Pemain berusia 29 tahun tersebut juga menyinggung soal kerinduan terhadap ramainya penonton di stadion. Kota Bandung memiliki cuaca bagus sedang pastinya di stadion ramai penonton. Semoga semua berjalan lancar dan sukses supaya kedepannya di Liga 1 segera bergulir dengan penonton di stadion ungkapnya. Dikutip dari www.bola.com, 3 hari menjalani 2 uji coba, Arema tetap menang tipis atas Deltras. Arema FC mulai mempunyai jadwal uji coba padat setelah bertanding melawan Porprof Kabupaten Malang akhir pekan lalu. Tim berjuluk Singo Eden ini melawan Deltras Sidoarjo di stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Artinya, Arema menjalani 2 uji coba dalam waktu 3 hari. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, sepertinya sengaja membuat agenda uji coba yang padat. Karena dia ingin melihat seperti apa kondisi anak buahnya menjalani pertandingan dalam kondisi yang masih lelah. Kami tahu ada beberapa pemain yang tampil dalam kondisi capek. Tapi ini proses untuk membentuk tim. Jadi melihat apa kekurangan dalam pramusim. Sehingga nanti dalam kompetisi pemain bisa punya kondisi yang lebih bagus. Kata pelatih asal Portugal tersebut. Dalam uji coba melawan Deltras Sidoarjo, Arema menang tipis 2-1. Dua gol Singo Eden diciptakan striker lokalnya, Deddy Setiawan di babak pertama. Sedangkan, Deltras baru memperkecil kedudukan di babak kedua. Secara permainan, Arema mengurung Deltras di babak pertama. Tetapi di babak kedua, giliran Deltras yang membuat Singo Eden banyak bertahan. Sebab pemain Arema FC sudah kelelahan. Selain itu, banyak pemain muda turun di babak kedua. Namun Almeida enggan mengomentari secara teknis permainan timnya. Karena itu dirasanya bukan untuk konsumsi publik. Kami tidak bisa sampaikan penilaian performa tim. Itu hanya untuk kami sendiri. Yang jelas, kami ingin melihat kelemahan saat pramusim. Ini menjadi bagian proses untuk mencapai hasil saat kompetisi. Sambungnya. Sampai saat ini, Arema FC sudah menjalani 3 uji coba. Melawan PCS Semarang, Porprov Kabupaten Malang, dan Deltras Sidoarjo. Dari 3 klub uji coba itu, baru melawan Deltras Deddy Setiawan. Berhasil mencetak gol. Produktivitas penyerang 27 tahun itu sempat-sempat mandek. Di Liga 1 2021-2022, dia hanya mencetak 1 gol. Dan uji coba tadi sepertinya membuat Deddy bisa lebih percaya diri. Karena saat melawan PCS Semarang, dalam uji coba sebelumnya Deddy tidak bisa mencetak gol. Meski dapat peluang lewat tendangan penalti. Dikutip dari www.bola.com Rekab Bursa Transfer Pemain BRI Liga 1 Kejutan dari Tim Lang Jawa Bursa Transfer menjelang bergulirnya BRI Liga 1 2022-2023 semakin ramai dan menarik. Tidak hanya geliat yang ditunjukkan klub-klub mapan di kasta tertinggi Indonesia. Terkini, PSS Sleman membuat kejutan dengan pengumuman rekrutan barunya. Tim Lang Jawa resmi mendatangkan legenda Persipura-Jayapura, Boas Solosa, pada hari Senin sore. Tim pujaan Brigata Kurvasud dan Slemania bakal diperkuat salah satu jurugedor terbaik yang dimiliki Indonesia. Kiprah Boas Solosa disepak bola tanah air luar biasa. Boas membeberkan alasannya bergabung dengan PSS Sleman untuk persaingan di BRI Liga 1. Pemain kelahiran tahun 1986 itu kagum dengan fanatisme pendukung Lang Jawa. Bergabung dengan PSS adalah tantangan yang kedua. Tahun kemarin, saya bermain untuk berneo FC. Ujar Boas Solosa Aktivitas yang ditunjukkan PSS Sleman di bursa transfer pemain menjelang BRI Liga 1 bergulir telah menunjukkan keseriusan tim berlogo Candi Prambanan ini. Mereka tentu tidak ingin kembali terseyok-seyok musim depan setelah melihat kiprah di musim lalu yang nyaris terdegradasi bersama pelatih Seto Nurdian Toro. PSS Sleman menatap era baru dengan penuh optimis. Sebelum menggait Boas Solosa, PSS Sleman juga belum lama ini merekrut bintang persipura Todd Rivaldo Ferry. Sekaligus, akan menjadi ajang reuni setelah musim lalu terpisah. Sementara nama lain yang menjadi rekrutan PSS Sleman musim ini adalah Vandi Eko Utomo, Habali Tolib, Muhammad Ridwan, Ibrahim Sanjaya, Marjo Sandi, Deddy Gusmawan, Miftahul Hamdi, dan Saiful Ramadan. Sementara itu di kubu Bali United masuk nama Ahmad Agung, Hendra Adibayau, Muhammad Ridho, Jajang Mulyana, Ardi Idrus, Taufri Setiawan, dan Ramdhani Lestaluhu. Sementara yang keluar dari Bali United ada Mewan Hendrawan, Samuel Reimas, Mikhail Ora, Dias Angga, Muhammad Taufik, Gavin Kwan, dan Stefano Lilipali. Bergeser di Persib Bandung, Masuk Riki Kambuaya, Rahmat Irianto, Siro Alves, Fitrul Dwi Rustapa, Irianto, Reki Rahayu. Sementara yang keluar, Supardi Nasir, Jian Zola, Mario Jardel, Idra Maulana, Dika Bayangkara, Puja Abdillah, Ardi Idrus, dan Muhammad Natsir, Akil Safik. Dikubu Bayangkara FC, Masuk Nama Yanto Basna saja. Kemudian yang akan keluar, Evan Dimas, Adam Alis, Hansa Muyama, Jajang Mulyana, dan Arthur Bonai. Di urutan keempat ada, Arema FC, Masuk Andi Kerandi Karama, Evan Dimas, Gian Zola, Adam Alis, Hanis Segara, Hasim Kipu, Ilhamuddin Armain, Irsyad Maulana, dan Saiful Anwar. Sementara yang keluar, ada Carlos Fortes, Hanir Zahbandi, Diego Michel, dan Febi Eka Putri. Spon News Sementara yang keluar, Sementara yang keluar, Sementara yang keluar, Sementara yang keluar,